Yang kami hormati Ibu Indah Purnia Ningsih, SIPMT, selaku Nusen Ilmu Perpustakaan. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Lolita Sari, MSIM HUM, selaku Ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan periode 2018-2021. Yang kami hormati semua bakal kalau Ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan periode 2021-2024. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin dari Sabang sampai Merogi, yang tidak dapat kami sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, berwajah melalui media Zoom ini tanpa halangan suatu apapun. Dalam rangka mengikuti acara pemilihan Ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan Universitas Yarsi. Dengan tema Peran Alumi dalam mewujudkan Kampus Merdek. Semoga pada pagi sampai siang nanti, acara kita bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam, marilah kita lebih kasan juga, Gada Padan Nabi Muhammad. Sampuskan yang nanti akan diisi oleh Ibu Nita, selaku Ketua Kaprodi. Kemudian dilanjut dengan laporan persanggung jawaban Ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan Periode 2018-2021. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan berita munas. Dan kemudian acara yang ketujuh adalah pembacaan hasil perhubungan suara kandidat ketua periode 2021-2024 yang akan dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan sambutan dari Ketua Persaluni terpilih. Acara yang terakhir adalah penutup dan sesi pengambilan gambar. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Kemudian acara yang kedua adalah menyanyi lagu Indonesia Raya. Marilah para hadirin untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya, mogo. ? Amin. 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 selamat menikmati 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 ketua kemudian struktur organisasi selamat menikmati apapun selamat menikmati konteksnya menikmati misalkan selamat menikmati selamat menikmati dengan dunia sebutangan menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati kebahagiaan selamat menikmati mata kuliah klasifikasi 1 atau metadata itu nanti praktiknya diarahkan langsung jadi asisten mengajak di sekolah-sekolah melalui dari tingkat SD maupun SMA tentu sesuai dengan keilmuannya nah alumni bisa berperan sebagai fasilitator kepada pihak sekolah juga fasilitator untuk proyek-proyek kemanusiaan, proyek di desa proyek independen mahasiswa atau riset jadi apabila alumni malah sudah memiliki posisi di beberapa tempat ini bukan lagi fasilitator, malah menjadi mitra jadi sebagai tempat magang misalkan Mas Esa di MPR itu jadi mitra tempat magang untuk pembelajaran kampus mereka ini adalah contoh pembangun perusahaan desa desa yang oleh Prodina jadi misalkan alumni ada akses ya ke desa di tempat tinggalnya atau di kampungnya bisa menjadi fasilitator jembatan untuk penghubung ke Prodi sebagai tempat pembelajaran mahasiswa di luar kampus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak Ana, Mbak Edwita mohon maaf waktunya terburu-buru terima kasih mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Anita yang sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang baru yang mungkin kita semua belum tahu ya sekarang itu kan menjadi apa untuk mengwujudkan kampus merdeka ternyata banyak sekali hal-hal yang baru yang belum kita tahu yang saya paham ya kalau misalnya alumni memang acara selanjutnya adalah pembaca penyampaian laporan pertanggung jawaban dari Ketua Periode 2017-2021 Ibu Dr. Lolita Sari SIPM kepada beliau kami persilahkan Terima kasih Buloli Ya Ini apa Ini saya yang sudah ngadat maaf ya Terdengar suara saya Bulolita Zoom Bulolita Oh Ambil Bulolita Tadang acara Laporan pertanyaan jawaban penyampaian laporan LPG Periode 2017-2021 Kepada Bu Dr. Lolita Sari SIPM HUM Terima kasih Bu Ana Fidah Inhum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita dapat berjumpa Dengan segala kekurangan mungkin ya Karena disini Kebetulan di rumah saya lagi bisa perbaikan Jadi agak Dungung-dungung sedikit nanti suaranya Terima kasih Kepada yang terhormat Ibu Mita Ismi Ati Imhum Kepala Rodi Ibu Perpustakaan Yersi Ibu Indah Kuniansi Kemudian Para Penasehat Yang terhormat Mas Esa Kemudian Bapak Muji Dan Bapak Ibu semua Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Saya akan mencoba Untuk Memberikan laporan Laporan terkait kegiatan Persaluni Dimulai dari tahun 2017 Sampai 2021 Ijinkan saya Untuk mengeser Laporan Mudah-mudahan ini bisa Tertampilkan Terlihat Bapak Ibu Ya terlihat Ya Alhamdulillah Sejak dari mulai 2017 Kami dari Kepengurusan Persaluni ini Telah Ada beberapa kegiatan Yang telah kami lakukan Dimulai dari 2017 Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Untuk menampilkan Kegiatan yang Momental Karena Kebetulan saya lagi sibuk Sibuk Kuliah Program S3 Cuman saat itu Ada satu kegiatan Yang Yang kita bisa Kami ikuti Yaitu Rapat bersama Yayasan dan Rektor Dalam Rangka Penyampaian program Kerja para Ketua Nah dimulai 2017 ini Kebetulan Sudah Apa ya Sudah ada Pergantian nama Dari Ikalipsi Semula ya Kita kan semula itu Sudah Sudah ada ikatan ya Ikatan Persatuan Ilmu Perpustakaan Yaitu Ikalipsi Nah saat itu Semua Semua ikatan Alumni Yang ada di Yarsi itu Harus berubah Harus berubah Mengacu kepada Statuta yang Sudah ditetapkan Oleh Yarsi Yaitu Diganti namanya Menjadi Persaluni Yaitu Persatuan Eh persadaran Persadaran Alumni Yarsi Jadi semua Prodi Atau semua Fakultas Yang sudah memiliki Ikatan Alumni Itu harus Bergabung Atau harus Mengacu namanya Menjadi Persaluni Nah Untuk Prodi Ilmu Perpustakaan Kita menjadi Persaluni Ilmu Perpustakaan Waktu itu Saya berhadir Bersama Salah satu Pengurus kita Yaitu Kuntoro Kemudian Tahun 2018 Itu ada Tiga Kegiatan Yaitu Pertama adalah Temu Persaluni Ilmu Perpustakaan Dan Prodi Ilmu Perpustakaan Di Universitas Yarsi Nah saat itu Kita Para Pengurus Bertemu Dengan Prodi Ada Bunita Juga Ada Pemudekan Juga Untuk Menyamakan Persamaan PC-misi Yaitu Gimana Supaya Ikatan Alumni Kita ini Bisa Menunjang Visi-misinya Dari Prodi Kemudian 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 Kegiatan Selanjutnya Itu Tanggal 29 April Itu Ada Rapat Perubahan Nama Ekalipsi Menjadi Persaluni Nah Dengan Adanya Temu Persaluni Dengan Prodi Tersebut Maka Kita Implementasikan Perubahan Perubahan Tersebut Dan Menyesuaikan Visi Misi Yang Ditetapkan oleh Prodi Kita rapat Untuk Menetapkan Atau Membuat Suatu Program-program Yang disesuaikan Yang disedakan Oleh Prodi Itu Kita Lakukan Di Ruang Rapat Perpustakaan PT. Ika Perpustakaan Perpustakaan Perguan Tinggi Perguan Tinggi Ilmu Kepolisian Nah Disitulah Mulai Kita Berusaha Untuk Merubah Mindset Kita Berubah Menjadi Persaluni Jadi Ekalipsi Menjadi Persaluni Dan Kemudian Tanggal Tiga Itu Ada Bencana Lombok Kita Ikut Parsifasi Dengan Untuk Memberikan Sumbangan Seikhlasnya Dari para Alumni Kemudian Kita Kirim Ke Lombok Di Sana Diterima Oleh Salah Satu Alumni Kita Kemudian Ada Ada Juga Ini Persaluni Ikut Berbagai Kegiatan Himapi Salah Satunya Adalah Menghadiri Menghadiri Kegiatan Himapi Saat itu Adalah Buka 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 bersama Buka bersama Waktu itu Dihadiri Oleh Kuntoro Nah Kemudian Tahun 2019 Tahun 2019 Itu Ada Dua Kegiatan Yaitu Menghadiri Kulai Umum Perpustakaan Dalam Kesiapan Industri 4.0 Oleh Bapak Ida Pajar Nah Di Sini Persaluni Maupun Masyarakat Luas Itu Ada Undangan Dari Prodi Sehingga Kami Hadir Untuk Mengikuti Perkelian Ini Ini Luar Biasa Apa Ilmu Yang Diberikan Oleh Pak Ida Pajar Sehingga Para Alumni Juga Bisa Menikmati Apa Itu 4.0 Dan Sebagainya Dan Kemudian Yang Kedua Dalam Menghadiri PPKKMB 2019 Yang Diselenggarkan Universitas YASI Disini Saya Menghadiri Untuk Menampilkan Semacam Mempromosikan Bagaimana Ilmu Perpustakaan Yang Diselenggarkan Oleh YASI Dan Bagaimana Kualitas Kualitas Dari Alumni Kemudian Tahun 2020 Agak Banyak Bapak Ibu Tahun 2020 Itu Disini Kita Sudah Mulai Era Pandemi Jadi Di Dalam Kegiatan Persalun Itu Kita Banyak Melakukan Beberapa Webinar Di Antaranya Yang Pertama Adalah Bertama Adalah Ini Yang Bertama Adalah Webinar Yang Berjudul Tentang Webinar Integrasi Alumni Memperkuat Jadingan Informasi Di Era COVID Ini Luar Biasa Menara Sumbernya Ada Bapak Penasihat Kita Dokter Juk Fikar JNMA Kemudian Ada Para Alumni Yang Sudah Berkecimpung Di Dunia Nasional Internasional Yaitu Dokter Wiji Suwarno Kemudian Dokter Ahmad Sawki Dan Ini Ada Muhtar Ini Salah Satu Alumni Yang Berkecimpung Di Dunia Politik Kemudian Webinar Kedua Adalah Tentang Diskusi Kepustakawanan Berbagai Pengalaman Para Purna Pustaka Alumni Yarsi Di Sini Kita Berusaha Untuk Menampilkan Beberapa Alumni Yang Sudah Purna Untuk Dikenalkan Untuk Dikenalkan Kepada Para Adik-adik Alumni Kita Dan Kita Sendiri Jangan-jangan Kita Juga Tidak Kenal Dengan Webinar Ini Kita Jadi Saling Memperkuat Silaturahmi Dengan Para Alumni Yang Sudah Purna Diantaranya Yang Tampil Adalah Pak Amaludin Kemudian Pak Abdul Karim Pak Wiono Kemudian Kita Tampilkan Juga Dosen Yang Sudah Purna Pak Puadin Munir Dan Kemudian Ada Juga Kita Tampilkan Yang Masih Aktif Pak Haryanto Dan Prominensa Nah Di dalam Webinar Luar Biasa Ada Selain Kita Menampilkan Apa ya Menampilkan Berbagi sharing Di antara Para Purna Juga Ada Pak Prominensa Memberikan Kontribusi Mengenalkan Apa ya Mengenalkan Salah 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 Seorang Yang Berkecimbung Di dalam Apa ya Penggiat Literasi Yaitu Di Indonesia Bagian Timur Ini Luar Biasa Sekali Apa ya Diskusi Pas Diskusi Kepustakawan Ini Kemudian Nomor Tiga Adalah Menulis Sampai Terbit Buku Dengan Afwadi Dan Unsia Pes Dengan Judul Budaya Literasi COVID-19 Nah ini Sampai Sekarang Ini Belum Selesai Bukunya Disini Kita Berusaha Untuk Menampilkan Para Pakar Yang Biasa Menulis Apa ya Yang tadanya Adalah Afwadi Afwadi Ini Adalah Penulis Novel Kita Pasti Kenal Sekali Terus Kemudian MC-nya Adalah Clara Naibaho Nah ini Menampilkan Clara Naibaho Ini Suatu Yang Perjuangan Luar Biasa Juga Beliau Adalah Ibaratnya Pakar Kemudian Udah Zona Internasional Tetapi Berkat Kegigihan Dari Pak Fuad Ini Akhirnya Kita Bisa Membujuk Atau Mengajak Mbak Clara Yang dari UI Dan Kemudian Aras sumber Selanjutnya Adalah Karla Amelia Dari Unsia Dan Kemudian Taufik Abdul Gani Kenapa Kenapa Kami Tampilkan Karla Amelia Dan Taufik Abdul Gani Beliau Adalah Nanti Yang Akan Menerbitkan Menerbitkan Buku-buku Kita Jadi Nanti Judulnya Budaya Literasi Konflik 19 Itu Nanti Terbitan Dari Unsia Press Nah Mungkin Bapak Ibu Berpikir Uangnya Dari Mana Gitu Ya Nah Ini Kita Yang penulis Sebanyak Delapan Orang Delapan Orang Di Salah Satunya Saya Sendiri Kemudian Nanti Ada Haryanto Ada Prominensa Kemudian Ada Aduh Saya Lupa Ada Ada Empat Lagi Kalau Nggak Salah Ya Nah Itu Kita Apa Ya Kita Apa Ya Patungan Ibarat Patungan Sebanyak Kan Untuk Satu kali Terbit Itu 1,8 1.800.000 Nah Kita Patungan Patungan Sehingga Nanti Akhirnya Bisa Menerbitkan Gitu Bahkan Ada Yang Tidak Menulis Pun Misalnya Ibu Anafida Kemudian Mas Mustajab Pak Yanto Itu Beliau Juga Ikut Ikut Ini Ikut Apa Ikut Menyumbang Alhamdulillah Alhamdulillah Banget Dan Juga Ini Tidak Seperti Webinar Yang Telah Yang Kami Selenggarakan Ini Agak Unik Karena Kenapa Webinar Ini Kita Harus Harus Punya Uang Harus Ada Dana Juga Gitu Ya Nah Dana Ini Untuk Membayar Narasumber Ini Pak Ahmad Wadi Ini Nah Ini Kita Kita Dari Apa Dari Alumni Juga Ya Yang Tadi Saya Sebutkan Tadi Jadi Orang Yang 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 Berkecibung Dalam Pas Webinar Menulis Sampai Terbit Ini Itulah Yang Yang Berbagi Uangnya Untuk Untuk Sehingga Terlaksananya Pelaksana Apa Kegiatan Webinar Ini Saya Secara Selaku Ketua Sangat Terima kasih Banget Di saat Pelaksanaan Pelaksanaan Webinar Menulis Sampai Terbit Buku Ini Insya Allah Nanti Mungkin Mungkin Sekarang kan April ya Mungkin Juni Insya Allah Akan Terbit Kemudian Selanjutnya Ada Pembahasan ADAT Pesaluni Perpustakannya Ini Luar biasa Sekali Ini dorongan Dari Dari Selly Selly Yonda Ini Beliau selalu Ngingetin Bu Kapan Membuat ADAT Bu Ayo Bu 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 Mas Esa kepada para alumni. Mudah-mudahan sudah sampai juga ke Prodi. Kemudian ini ada penerbitan buku, oh ya yang tadi ini lanjutan ya, lanjutan yang tadi ya, lanjutan yang menulis buku sampai terbit. Kemudian ini yang apa ya, nama-nama yang saya tadi belum saya sebutkan secara lengkap ya, nama-nama alumni yang turut kontribusinya untuk menulis sehingga terbitnya budaya literasi COVID-19 ini, diantaranya Sutriono-Sutriono dengan judulnya tetap berinnovasi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada Pak Pernanajaya, ini beliau juga dosen ya, dosen yang pensiun di ARC dengan judul pandemi dan literasi, kemudian Pak Iwiono, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan perpustakaan bagi tenaga perpustakaan sekolah. Kemudian Prominensa Atmajaya Atyatama, pengalaman pelurusan perpustakaan desa, kelurahan, dan sebagainya. Dan kemudian Pak Haryanto, webinar pengembangan sumber belajar. Kemudian Isra Hajiri. Nah ini beliau ini candok ya, candok calon dokter, beliau juga ikut kontribusi ya, mengajar literasi informasi bagi anak saat belajar di rumah. Kemudian Nur Santi, beliau ini adalah alumni yang pengajar imu perpustakaan bagi pegawai, apa itu namanya, saya lupa itu, itu peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan selama masa pandemi. Kemudian Wiji Soeharno, kemudian ada Ivo, Yeni Yanti, kemudian ada saya sendiri. Kemudian kelima adalah membuat jaket. Nah, jaket ini luar biasa juga ini ya, kita menginfokan kepada alumni, siapa-siapa saja sih yang mau gitu ya, yang membuat jaket alumni. Ini dorongan dari ini, dari dia ya, dia Ayu Novi. Beliau ini yang apa, yang koordinatonya, yang mencari siapa yang membuat, kemudian nanti dia yang memberikan, mengirimkan kepada para alumni. Itu sebanyak, kalau nggak salah, 40-an. Kemudian, oh iya itu Mas Asat juga pakai jaketnya tuh, luar biasa tuh, Alhamdulillah, makasih itu ada contohnya ya Mas Asat ya. Nah, itu jaketnya tuh. Terus sampai ke Sulawesi juga nyampe itu ya, jaketnya. Nah, jaket ini dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera sampai ujungnya. Irian, ya ya, nyampe ya, minimal sampai ke Sulawesi, Alhamdulillah. Kemudian, tahun 2021, nah ini tahun ini ada beberapa ya kegiatan, kegiatan webinar yang kami lakukan. Ini juga merupakan tahun berakhirnya pengurusan kami ya, 2017-2021. Nah, yang pertama adalah diskusi ke pustakawan, problem mereka akses koleksi era pandemi. Nah, diskusi ini sebetulnya ada cerita tersendiri, yaitu di mana ada salah satu alumni, alumni adik kelas kita ya, adik kelas kita, yang kebingungan tuh, di mana sih Bu katanya, dalam menghadapi dunia kerja. Saya ini baru lulus, kemudian saya itu bingung menghadapi problema-problema yang ada di dunia kerja. Terus saya tanya, apa problemanya? Itu Bu, terkait koleksi dan sebagainya. Saya bingung itu katanya. Oke, kalau kita bisa mengelembangkan webinar aja, nanti ada masukan-masukan dari para kakak-kakaknya, nah nanti mungkin dengan kakak-kakaknya itu, akan apa ya, Anda bisa menerapkan gitu. Beda halnya kalau kita misalnya bicara teori ya, beda. Kalau misalnya dengan ada beberapa pengalaman kakak-kakaknya, mungkin ada yang nyangkut, sehingga Anda bisa menerapkan di perpustakaan Anda. Nah, ini salah satu narasumbernya, kita juga ambil dari alumni milenia ya, yaitu Putri Kauliza Purban Mengtias, kemudian Niken Ayuda Mandaputri, kemudian Pak Agus Yudho Waluno, ini luar biasa nih kontribusinya, dia juga seorang asesor ya, sehingga dalam penyampaian terhadap webinar ini, sangat menarik, dan kemudian bisa juga diterapkan oleh para alumni ya. Kemudian ada Pak Ali dengan pengembangan koleksinya di Atma Jaya. Ini agak unik dengan Pak Ali ini ya, karena beliau ini ada di perpustakaan yang berbasis agama non-Islam. Dan kemudian, yang kedua adalah pelatihan pembuat e-form berbasis digital. Ini juga luar biasa ini, ada kisah-kisah tersendiri, di mana kami ini apa ya, walaupun berkecimung di dunia persiliatan perpustakaan, tetap aja tuh agak-agak gapek gitu ya, dengan digital ya, sehingga kami gandeng tuh beberapa alumni yang penggiat di dunia pergitalan, diantaranya adalah Muhammad Ashad, beliau adalah alumni 2007, kemudian ada Selly, Selly Yonda, beliau adalah dosen. Nah, ini kombinasi antara Pak Ashad dengan Selly ini, luar biasa yang satu, menerapkan prakteknya, kemudian Selly mengemukakan teorinya, sehingga antara teori dengan praktek itu agak, seharusnya memang dari teori diri, sehingga diprakteknya, sehingga agak nyambung gitu. Kemudian, ini ada rapat pesan dari pembahasan ekonomi sebab penyelan ketua. Nah, di sini kita udah mulai mikir gitu ya, mikir bagaimana sih cara, cara untuk mengakhiri, mengakhiri kepengurusan ini. Jujur saja, khususnya saya ya, khususnya saya kurang paham tentang bagaimana mekanisme organisasi yang sebenarnya. Sehingga saya banyak diskusi sama Selly yang biasa berorganisasi gitu ya. Selly, Promenensa, Mas Haryanto, nah itu tetapi gak mudeng bagi saya gitu, untuk menerapkan itu, biar semuanya juga menjadi satu, sehingga kita mengadakan rapat pembahasan mekanisme ini. Kemudian, dengan aksi rapat tadi, kita udah memikirkan, mengimplementasikan ya, apa ya, siapa, who's the next, who's the next. Oh iya, sebelumnya saya lupa menampilkan bahwa untuk yang rapat pembahasan mekanisme ini, narasumberan adalah Benny ya, Benny dan Sutriano Tirono. Benny ini ya mantan ya, mantan Himapi ya, dan Sutriano ini adalah beliau ketua IPI di Bengkulu. Jadi, ya, sudah tidak diragukanlah kecimpung mereka di dunia perselihatan organisasi. Kemudian, who's the next. Nah, who's the next ini akhirnya kami berusaha untuk memberikan form-form, siapa sih who's the next, apa, ketua perselihatan selanjutnya. Nah, sehingga terdata lah, atau terhimpun lah, tiga nama, yaitu Kuntoro. Kuntoro, Angkatan 2007, beliau adalah staff Kepagoyan Kementerian Agama Jakarta Utara. Kemudian, dua, Agus Yudo Walio, Angkatan 1999, Kepala Perpustakaan Kemenkes Bandung. Dan ketiga adalah Tiko Davin, MM. Beliau adalah Angkatan 2013, Perpustakaan Universiasi. Asosiasi. Kemudian, ini ada beberapa alumni, di tahun 2017 sampai sekarang ini, ada beberapa yang wafat, diantaranya adalah Bapak Almarhum Nurhan Nahum, dan juga ada satu, satu pengurus kami juga yang meninggal, Bu Darmiyati. Bu Darmiyati juga meninggal. Kemudian, ada yang pensiun juga, yaitu Pak Amaludin, Bu Yuni, dan Bu Samsuri. Ini ketiganya adalah dari Poltekes. Kemudian, ini ada beberapa peran alumni, kami himpun ya, kami himpun dari mulai 2017 sampai 2021, diantaranya Dr. Ahmad Shawqi, beliau peraih, peraih, award silver, di ASEAN, siang di Myanmar. Kemudian, ada beberapa alumni yang ternyata penulis. Dan buku-bukunya itu ternyata sudah di koleksi atau dilayankan di perpustakaan. Di antara ini ada Saputin Ajis, yang berkecibun di bidang perpustakaan dan pendidikan. Kemudian Shawqi, kemudian Wijus Warno yang tidak asing lagi. Kemudian ada sharing antara alumni yang tadi saya sebutkan. Kemudian menghadiri berbagai momen bahagia, seperti tanan pernikahan, alumni, kemudian ada Tazia alumni yang wafat. Nah, ini yang Tazia ini luar biasa, salah satunya permanen saya. Jadi, dia bilang Tazia ke Jogja, untuk menghadiri, eh, untuk ke apa ya, Turden Raksolkawa ke Darmia, Darmia T. Kemudian ada yang melanjutkan jenjang ke S2, S3, gitu kan. Nah, kalau dihimpun ada saat ini ada 20 master, dan kemudian ada 6 dokter. Kemudian ada menjabat berbagai, di berbagai instansi, di berbagai instansi atau lembaga. Kemudian ada juga saat ini yang menjabat sebagai presiden ICP, yaitu Dr. Wijus Warno. Itulah peran-peran alumni yang tidak bisa juga dipandang sebelah mata oleh dunia perpustakaan di Indonesia ini. Maaf. Anggaran. Nah, anggaran, Alhamdulillah, kami itu dari kepemurusan 2017 itu, dari angka 0, 0 rupiah. Jadi, jadi saya sebagai ketua alumni berpikir keras bagaimana dengan angka 0 rupiah ini bisa jalan. Kan momat juga kan dipikir-pikir ya. Momat lah. Ya, artinya memang tidak segalanya uang, tetapi segalanya butuh uang. Ya kan, kita nggak menafik sama hal itu kan ya. Nah, tapi jadi akhirnya, tapi dengan proses-proses dan kemudian adanya, ya bukannya bersyukur sih dengan adanya pandemi seperti ini, sehingga sehingga kegiatan bisa kami lakukan dengan berbagai webinar tadi. Tetapi kan webinar juga kan membutuhkan waktu, membutuhkan uang, kuota dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, alumni-alumni sangat apa ya, sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami. Sehingga setiap kegiatan, walaupun tidak terlalu banyak, tetapi ada yang hadir. itu gue melakukan suatu apa ya, rasa syukur kami sebagai pengurus 2017 ini, ternyata kami masih di apa ya, ada keeksistenannya tersendiri gitu. Kemudian, dan oh ya, anggaran, anggaran lagi ya, anggaran dari rupiah nol itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini nunggu Bu Lolita atau mau Mas Esa ya? Halo, terlalu dengar? Tapi itu Bu Lolita sudah muncul lagi. Kita tunggu sebentar. Halo? Halo Bu Ana? Halo? Nggak usah muncul video nggak? Ya? Halo? 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 Halo?